Intro Sialong Puji nama Tuhan Bapak Ibu Kita mempersiapkan hati kita di hadapan hadiratnya Kita bersyukur kita masih ada Sebagaimana kita ada pagi ini Mari Bapak Ibu Tuduhkan hatimu Tuduhkan kepala Mari kita ambiri Tuhan Dan kita berdoa Saat pagi hari yang indah yang kau beri bagi kami Kami membawa waktu terbaik kami untuk memuji menyembahmu Di hadapan hadiratmu Bapak yang mulia Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kami bawa penyembahan kami Pujian kami Nyanyian syukur yang keluar dari hati yang sungguh mengasihimu Terimalah ya Tuhan Dan biar semua ini menyenangkan hati Bapak Terima kasih Bapak Kami persembahkan ibadah ini Ibadah ini milikmu Kami persembahkan di altar kudusmu Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Kami berdoa Kami bersyukur Mari Bapak Ibu Sama-sama kita katakan amin Amin Engkau lah anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan Tuhan kami Tuhan Yesus Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Di tanganmu Tuhan Dalam sedajalaku Dalam setiap langkahku Hanya kau Tuhan Yang kuandalkan Menghadapi semua Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Anugerahmu selalu Mempersonaku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Mari ingatikan pujian bersama Kau tahu hatiku yang Tuhan Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Kau tahu mimpiku Semua di tanganmu Janganmu Tuhan Oh Dalam setiap jalanku Katakan Dalam setiap langkahku Dalam setiap langkahku Hanya kau Tuhan Yang kuandalkan Yang kuandalkan Menghadapi semua Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Anugerahmu selalu Mempersonaku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Di dalam hidupku Yesus kau anugerah Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Tuhan Amin Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Anugerahmu selalu Mempersonaku Mempersonaku Engkau Yesus terbaik Yesus kau termanis Terindah dalam hidupku Yesus kau termanis Di dalam hidupku Mari kita bersama-sama bangkit Berdiri di hadapan Tuhan Mengangkat hati Mengangkat tangan Dan angkat suaramu Yesus kau anugerah Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Di setiap jalanku Amin Selalu Mempersonaku Yesus kau terbaik Yesus kau termanis Mari panggil namanya Oh Yesus Oh Yesus Yesus kau anugerah Terindah dalam hidupku Kau sungguh berarti Di setiap jalanku Oh Anugerahmu Anugerahmu selalu Mempersonaku Yesus kau termanis Yesus kau termanis Di dalam hidupku Yesus kau termanis Yesus kau termanis Di dalam hidupku Mataku Yesus kau termanis Amen Yesus kau termanis Yesus bangtan manis di dalam hidupku Sembah dia Sembah dia Anugamu terindah dalam hidupku Kau yang terbaik, ya Tuhan Anugamu terindah dalam hidupku Yesus kasih hatiku Yesus tujuan hidupku Kau lah penyembahanku Kau lah pujianku Anugamu terindah dalam hidupku Tidak ada seperti engkau Tidak ada seperti engkau Anugamu terindah dalam hidupku Tidak ada seperti engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan 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 gunung batu kami Tempat perlindungan kami Tempat perlindungan kami Tempat perlindungan kami Batu kekuatan kami Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus juru selamatkan Semua kita bapak ibu yang mengasihi dia Berikan tepuk tangan yang terbaik Bagi Tuhan Dan katakan amin 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 Tuhan Yesus jalan Dalammu Ku tepukkan Suka cinta Dunia takkan sanggup kuberikan Sekalaman kubu digantikan Selama ku ada di dalammu Kau lah suka cita Pengharapan dan kehidupan Kami kekuatan Haleluya Bersuka cita selamanya Kau ada mendampingi setiap langkahku ya Tuhan Haleluya Kau ada mendampingi setiap langkahku Berikan kekuatan dengan rohmu Janjimu yang telah menuliskan Janjimu yang telah menuliskan Kau punya rancangan yang indah Kau lah suka cita Pengharapan dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Haleluya Kau lah suka cita Pengharapan dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Bersuka cita selamanya Mari bertepuk tangan dengan suka cita Musik Kau lah suka cita pengharapan Kalau suka cita pengharapan dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Haleluya Kalau suka cita pengharapan dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Haleluya Kau lah suka cita pengharapan dan kehidupan Kau di kekuatan Haleluya Haleluya Besuka cita Haleluya Besuka cita selamanya Haleluya Besuka cita selamanya Haleluya Dalam Tuhan Katakan Amen Dia Tuhan Raja Maha Besar Dia pencinta dunia Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembah dia Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Penganggilan, biar batu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembah dia Mari datang menyembah dia Mari nyanyikan sekali lagi Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Mari datang menyembah dia Dia pencipta dunia ini Dia pembantu kudung-kudung Kehadirannya datanglah Nanti bersyukup adanya Dengan bersuka, dengan milah Dia batu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Dia pencipta dunia ini Dia pembantu kudung-kudung Kehadirannya datanglah Tuhan Raja Maha Besar Tuhan Raja Maha Besar Dengan bersuka, dengan milah Dia batu keselamatan pujian Tuhan Raja Maha Besar Dia pencipta dunia ini Dia pembantu kudung-kudung Kehadirannya datanglah Tuhan Raja Maha Besar 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 Dengan bersuka, dengan nilai Kepatuh keselamatanku juga Tuhan Raja maha besar Dengan bersuka, dengan nilai Kepatuh keselamatanku juga Tuhan Raja maha besar Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Silahkan duduk kembali, Bapak Imam Selalu ada di hadiratnya Di dalam kekudusannya Kami rindu terus menjaga perasaan Bapak Di setiap langkah dalam hidup kamu Sesuai dengan perasaan dan pikiranmu Selalu di hadiratmu Menghayati kekudusanmu Ku gentar dan hidup Tidak bercelang Agar layak tinggal di dalammu Menjaga perasaan Bapak Pelayanan yang sesungguhnya Setiap langkah dalam hidupku Sesuai pikiran perasaanmu Selalu ada di hadiratmu Tanyikan sama-sama Selalu di hadiratmu Menghayati kekudusanmu Ku gentar dan hidup Ku gentar dan hidup Tidak bercelang Agar layak tinggal di dalammu Menjaga perasaan Bapak Pelayanan yang sesungguhnya Pelayanan yang sesungguhnya Setiap langkah dalam hidupku Sesuai pikiran perasaanmu Ku mengasihimu Ku menghormatimu Engkau satu-satunya Harta milikku Berharga di hidupku Kau yang ku rindukan Kau yang ku nantikan Bila ku boleh datang Kau akan memandang wajahmu Mari katakan Ku mengasihimu Menghormatimu Mengasihimu Kau akan menyampaikan kemenangan Semuanya Engkau satu-satunya Harta milikku Harta milikku Berharga di hidupku Kau yang ku rindukan Kau yang ku nantikan Kau yang ku nantikan Boleh datang Memandang wajahmu Tuhan Sekali lagi kata Memandang wajahmu Tuhan Memandang wajahmu Memandang wajahmu Tuhan Memandang wajahmu Memujim Memuliakan engkau Meninggikan engkau Dan belajar kebenaran firmanmu Tuhan masih memberikan kami Kesempatan Untuk kami terus diperbaharui Melalui sabdamu Bapak di dalam surga Berikan firmanmu Bagi kami ya Tuhan Bajak tanah hati kami Untuk menerima Kebenaran firmanmu Di tanah hati yang baik Sehingga kebenaranmu bertumbuh Ya Bapak Tuhan Yesus Tolong kami semua Untuk memahami firmanmu Tuhan sertai kami Di sepanjang Kami mendengarkan firmanmu Tuhan berkenan Memberkati kami Berbicara lah Tuhan Dan kami sambut firmanmu Dengan penuh sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Di dalam Tuhan Selamat pagi Shalom Puji Tuhan Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kita masih diberikan kesempatan Untuk belajar Kebenaran firman Tuhan Artinya Tuhan masih Menginginkan kita bertumbuh Menjadi satu pribadi yang berkenan Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan Mau tidak mau Sadar atau tidak sadar Setiap hari Kita pasti dihujani Oleh berbagai informasi Yang kerap kali datang Kepada kita Melalui berbagai media Bisa melalui media elektronik Maupun media sosial Yang kita miliki Baik itu informasi Seputar kesehatan Pendidikan Ilmu pengetahuan Politik Ekonomi Bahkan agama Belum tentu semua informasi Yang datang kepada kita Benar adanya Atau dapat dipercayai kebenarannya Oleh sebab itu Bapak Ibu Sebelum informasi membangun opini Mempengaruhi sikap Dan cara berpikir kita Kita perlu mengembangkan Sikap berpikir Kritis Sikap berpikir kritis Sikap berpikir kritis Sikap berpikir kritis Adalah sebuah tindakan Tindakan mengolah Mencerna Informasi Yang kita terima Dengan pertimbangan yang maksimal Sehingga Kita akan menerima Arah yang lebih baik Atau arah yang lebih tepat Sebelum kita Memutuskan Untuk percaya Atau memercayai Informasi yang kita terima Misalnya saja dalam Pemilihan wakil rakyat Sebagai warga negara Kita harus bersikap kritis Dengan cara Mengenali Tokoh Politik Dengan baik Dan Mencermati Kebijakan Kebijakan Politik Yang diwacanakannya Sebab Pilihan Kita nanti Akan berkaitan Dengan kehidupan Kita Baik secara Personal Maupun secara Kolektif Begitu juga Bapak Ibu Ketika kita Berselancar Di internet Atau media sosial Setiap kali Setiap hari Bahkan Kita dihujani Dengan berbagai informasi Jika kita tidak Cermat Dan kritis Dalam menyeleksi Setiap informasi Tersebut Maka kita Bisa saja Terjebak Dalam Kesesatan Berpikir Kesesatan Berpikir Ini Berpotensi Berpotensi Merugikan Pihak kita Bahkan Tidak jarang Konflik terjadi Di masyarakat Itu Diakibatkan Kesalahpahaman Dalam Menafsirkan Informasi Yang diterima Bapak dan Ibu Saudara-saudara Ini kasih Tuhan Demikian pula Hari-hari ini Saya melihat Bermunculannya Para pembicara Pembicara Mimbar Di media sosial Kita Sudah semestinya Mereka pun Tidak luput Dari Sikap Kritis Dari Sikap Kritis Ajaran Yang dibawakan Mereka Mungkin Saudara berkata Kalau begitu Pak Pendeta Pak Pendeta Boleh saya kritisi Enggak Mangga Monggo Silahkan Kita melihat Berbagai pengajaran Yang hari ini Berkembang Bapak Ibu Pengajaran Yang berorientasi Kepada Pengembangan diri Pengajaran Yang berorientasi Kepada Pemuasan Kebutuhan Jasmani Atau Kemakmuran Pengajaran Yang berkanjang Hanya kepada hal-hal Yang bersifat Supernatural Bahkan Pengajar-pengajar Yang Mensakralkan Pandangan Para teolog Masa lalu Dan Mensejajarkan Keputusan Konsili Dengan Otoritas Alkitab Gereja Gereja Yang juga sangat Menekankan Atau Pengajaran Yang menekankan Hal-hal Yang bersifat Tradisi Semata Nah Pagi hari ini Bapak dan Ibu Saudara-saudara sekalian Mari kita belajar Untuk mengembangkan Sikap Berpikir Kritis Untuk apa Untuk menolong kita Terhindar dari Kesesatan Berpikir Berpikir Secara picik Berpikir Dangkal Bahkan Fanatisme Yang tidak memiliki Dasar Kebenaran Selain itu juga Berpikir Kritis menolong kita Agar tidak memiliki Iman yang Membeo Iman yang Membeo Iman Percaya saja Iman ikut-ikutan Iman Katanya Iman Membeo Iman Ikut-ikutan Iman Katanya Ini tidak Akan bertahan Mudah Sekali Murtad Mudah Sekali Meninggalkan Kristus Tetapi Iman yang Bertumbuh Dengan menggunakan Rasio Sikap Berpikir Kristis Yang benar Dapat Membuahkan Iman yang Kokoh Dapat Membuahkan Iman yang Tidak mudah Diombang-ambingkan Oleh Angin Pengajaran Apapun Bahkan Situasi Apapun Kesulitan Penderitaan Aniaya Sebab Kita Mengembangkan Cara Berpikir Kritis Kritis Benar Oleh sebab itu Sikap Kritis Sangat Diperlukan Bapak Ibu Sikap Kritis 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 Itu Bukan Sebuah Pengkhianatan Sikap Kritis Bukan Tanda Orang Tidak Beriman Sikap Kritis Bukan Tanda Tidak Beriman Tuhan Tidak Melarang Bersikap Kritis Alkitab Tidak Melarang Kalau Saja Ada Ayat Alkitab Yang memang Melarang Kita Berpikir Kritis Silahkan Bapak Ibu Mari kita melihat Yohanes Pasal 20 Ayat 24 Sampai 31 Kita Belajar Dari Satu Tokoh Yang Terkenal Salah Satu Murid Tuhan Yesus Yaitu Thomas Yohanes Pasal 20 Ayat 24 Sampai 31 Demikian Firman Tuhan Tetapi Thomas Seorang Dari Kedua Belas Murid Itu Yang Disebut Didimus Tidak Ada Bersama Sama Mereka Ketika Yesus Datang Kesitu Maka Kata Murid Murid Yang Lain Itu Kepadanya Kami Telah Melihat Tuhan Tetapi Thomas Berkata Kepada Mereka Sebelum Aku Melihat Bekas Paku Pada Tangannya Dan Sebelum Aku Mencucukkan Jariku Kedalam Bekas Paku Itu Dan Mencucukkan Tanganku Kedalam Lambungnya Sekali Kali Aku Tidak Akan Percaya Ayat 26 Delapan Hari Kemudian Murid Murid Yesus Berada Kembali Dalam Rumah Itu Dan Thomas Bersama Sama Dengan Mereka Sementara Pintu Pintu Terkunci Yesus 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 Datang Dan Ia Berdiri Di Tengah Tengah Mereka Dan Berkata Damai Sejahtera Bagi Kamu Kemudian Ia Berkata Kepada Thomas Taruh Jarimu Disini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganmu Dan Cucukkanlah Kedalam Lambungku Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Thomas Menjawab Dia Ya Tuhanku Ya Allah Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbahagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di Depan Mata Murid Murid Yang Tidak Tercatat Dalam Kitab Ini Tetapi Semua Yang Tercantum Disini Telah Dicatat Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Lamesias Anak Allah Dan Supaya Kamu Oleh Imanmu Memperoleh Hidup Dalam Namanya Bapak Bapak Saudara Saudara Indikasi Tuhan Ibarat Pemain Figuran Maka Thomas Salah Satu Murid Tuhan Yesus Yang Paling Jarang Tampil Paling Jarang Tampil Menurut Informasi Kitab Injil Yohanes Thomas Hanya Tampil Dalam Tiga Kali Peristiwa Itu pun Tidak Banyak Memberikan Keterangan Yang Memadai Mengenai Karakter Watak Dari Thomas Tetapi Yang Sering Digambarkan Oleh Para Pembicara Maupun Para Penafsir Alkitab Mereka Mengatakan Bahwa Thomas Adalah Sosok Pribadi Yang Mudah Putus Asa Kecil Kecil Hati Pesimis Dari Mana Rujukannya Pertama Ketika Yesus Berangkat Ke Judea Untuk Membangkitkan Lazarus Pada Saat Itu Murid Murid Mengingatkan Yesus Untuk Jangan Pergi Ke Judea Sebab Tuhan Yesus Pernah Nyaris Dibunuh Disana Namun Yesus Memutuskan Tetap Pergi Perhatikan Di dalam Yohanes 11 Ayat 16 Apa Kata Thomas Thomas Berkata Kepada Murid Murid Lainnya Marilah Kita Pergi Juga Untuk Mati Bersama Sama Dengan Dia Thomas Pesimis Marilah Kita Pergi Bersama Sama Dengan Dia Untuk Mati Bersama Sama Dengan Dia Thomas Pesimis Mudah Kecil Hati Kedua Ketika Yesus Berkata Bahwa Ia Akan Pergi Ke Rumah Bapak Untuk Menyediakan Tempat Bagi Murid Dan Dia Akan Datang Kembali Untuk Membawa Para Murid Ketempatnya Thomas Yang Ada Disitu Juga Berkomentar Dan Berkata Tuhan Kami Tidak Tahu Kemana Engkau Pergi Jadi Bagaimana Kami Jalan Kesitu Nampak Karakter Pesimis Kecil hati Watak Dari Thomas Ini Demikian Juga Dengan Apa Yang Sudah Kita Baca Tadi Dimana Thomas Berkata Sebelum Aku Melihat Bekas Paku Pada Tangannya Dan Mencucukkan Jariku Kepada Bekas Paku Itu Dan Mencucukkan Tanganku Kelambungnya Sekali-kali Aku Tidak Akan Percaya Sekali Lagi Para Penafsir Alkitab Mengatakan Bahwa Ini Loh Contoh Watak Yang Pesimis Mudah Putus Asa Bapak Ibu Sah Sah Saja Kalau Mereka Menafsirkan Atau Menilai Thomas Sebagai Pribadi Yang Berwatak Mudah Putus Asa Mudah Sakit Mudah Kecil Hati Maksud Saya Mudah Kecil Hati Dan Pesimis Sah Sah Saja Bahkan Tidak Sedikit Komentator Yang Mengecam Thomas Sebagai Pribadi Yang Tidak Percaya Tetapi Di Sisi Lain Bapak Ibu Thomas Memiliki Satu Watak Yang Baik Untuk Kita Dia Memiliki Watak Kritis Dia Mengembangkan Sikap Kritis Nah Ini Yang Saya Mau Sampaikan Supaya Kita Bisa Bertumbuh Dengan Benar Arahnya Tepat Thomas Tidak Dipuaskan Tidak Bisa Dipuaskan Dengan Informasi Yang Yang Diterima Dia Berpikir Kritis Tidak Mudah Dipengaruhi Berpendirian Teguh Independen Tetapi Ketika Logikanya Dipuaskan Logikanya Dipuaskan Maka Ia Menjadi Seorang Beriman Yang Tidak Bisa Digoyahkan Memang Pada Saat Murid-murid Berkumpul Untuk Pertama Kalinya Ketika Tuhan Yesus Menampakkan Diri Kepada Murid-muridnya Thomas Tidak Hadir Di Sana Thomas Tidak Hadir Dalam Persekutuan Itu Memang Tidak Diceritakan Mengapa Mengapa Thomas Tidak Hadir Saat Murid-murid Berkumpul Dimana Tuhan Yesus Menampakkan Diri Apakah Thomas Tidak Mendapatkan Undangan Apakah Thomas Tidak Membaca WA Apakah Thomas Tidak Membaca SMS Bukan Itu Bapak Kemungkinan Thomas Sedang Mengumpulkan Kekuatan Menata Ulang Semua Yang Dipercayainya Sebab Pada Satu Ketika Delapan Hari Kemudian Thomas Thomas Berkumpul Berkumpul Kembali Dengan Murid-muridnya Dalam Persekutuan Itu Dan Disanalah Tuhan Menampakkan Diri Kepada Thomas Jadi Pasca Kematian Tuhan Yesus Di Kayu Salib Semua Murid Tergoncang Termasuk Thomas Hanya Hanya Saja Thomas Memiliki Karakter Yang Melo Atau Melankolis Sehingga Dia Main Perasaan Dan Dia Mengurung Diri Tapi Itu Pun Sementara Waktu Thomas Awalnya Tidak Hadir Tapi Kemudian Dia Hadir Ketidak Hadiran Thomas Itu Mungkin Karena Dia Sedang Atau Masih Terguncang Prustasi Karena Dia Beranggapan Bahwa Yesus Itu Adalah Satu Tokoh Yang Dipandangnya Sebagai Mesias Yang Datang Dalam Semarak Dan Kemegahan Bukan Dalam Kesederhanaan Thomas Terkontaminasi Dengan Pengaruh Ajaran Yudais Yang Menganggap Bahwa Mesias Akan Datang Dalam Kesemarakannya Mesias Akan Datang Dalam Kemegahannya Bukan Dalam Kesederhanaan Nah Pada Saat Itu Dia Melihat Tuhan Yesus Justru Dalam Kesederhanaannya Datang Lalu Menderita Mati Secara Memahlukan Di Kayu Salib Pengharapan Thomas Terhadap Mesias Yang Selama Ini Ada Dalam Benaknya Itu Luntur Hancur Dia Melihat Tuhan Yesus Ditangkep Disesah Disalibkan Dan Mati Tidak 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 Harapan Lagi Bangsa Israel Bebas Dari Penjajahan Bangsa Asing Ini Yang Membuat Thomas Frustasi Bapak Ibu Dan Merasa Tidak Ada Pengharapan Sehingga Dia Tidak Menyadari Atau Tidak Mengira Bahwa Yesus Akan Bangkit Dari Kematian Itu Sebabnya Ketika Murid-muridnya Datang Kepada Thomas Dan Berkata Di Ayat 25 Kami Telah Melihat Tuhan Tetapi Thomas Berkata Kepada Mereka Sebelum Aku Melihat Bekas Paku Pada Tangannya Dan Sebelum Aku Mencucukan Jariku Kedalam Bekas Paku Itu Dan Mencucukan Tanganku Kedalam Lambung Sekali Kali Aku Tidak Akan Percaya Namun Begitu Yesus Datang Kepada Thomas Secara Pribadi Dan Menampakkan Diri Kepadanya Serta Berkata Perhatikan Ayat 27 Tarulah Jarimu Disini Dan Lihatlah Tanganku Ulurkanlah Tanganku Dan Cucukan Kedalam Lambungku Dan Jangan Engkau Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Seketika Itu Juga Barulah Thomas Percaya Dan Berseru Tuhanku Dan Allah Bapak Dan Ibu Perhatikan Bahwa Thomas Yang Nampaknya Nampaknya Memilih Sikap Tidak Percaya Nampaknya Dia bukan Satu Sosok Yang Menjadi Panutan Tidak Ada Hal Yang Baik Tetapi Kita Melihat Dia Bukan Orang Yang Mudah Percaya Mudah Membeo Mudah Ikut Ikutan Apakah Tuhan Marah Dengan Sikap Thomas Ini Apakah Tuhan Marah Bapak Ibu Tidak Malah Tuhan Berkenan Menyatakan Dirinya Kepada Thomas Dan Ketika Tuhan Menampakkan Dirinya Kepada Thomas Thomas Bukan Saja Percaya Bukan Saja Percaya Thomas Mengucapkan Satu Kalimat Yang Luar Biasa Yang Tidak Diucapkan Oleh Murid Murid Lainnya Bukan Hanya Percaya Dia Memproklamirkan Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Dalam Terjemahan Kata Tuhan Kata Tuhan Dalam Terjemahan Septuagintanya Menggunakan Kata Yahweh Thomas Mengakui Thomas Memproklamirkan Bahwa Yesus Adalah Yahweh Sementara Murid-murid Yang lain Tidak Mengatakan Apa-apa Ketika Mereka Juga Berjumpa Dengan Tuhan Yesus Pasca Kebangkitannya Dimana Tuhan Menampakkan Diri Murid-murid Yang lain Tidak Mengucapkan Apa-apa Tidak Mengucapkan Atau Membuat Statement Apapun Beda Dengan Thomas Bukan Sekedar Percaya Dia Memproklamirkan Bahwa Yesus Kristus Adalah Yahweh Ini Luar Biasa Bapak Ibu Tuhan Yesus Menawarkan Kesempatan Kepada Thomas Untuk Melihat Dan Menyentuh Bagian Tubuhnya Yang Luka Ini Menunjukkan Bahwa Tuhan Tidak Marah Tuhan Yesus Tidak Marah Betapa Besarnya Kasih Tuhan Memberikan Thomas Kesempatan Untuk Mengenal Mengalami Dia Secara Pribadi Kisah Ini Juga Memperlihatkan Bapak Ibu Bahwa Tuhan Yesus Tidak Melarang Kita Bersikap Kritis Ada Orang Orang Yang Memang Tidak Mudah Percaya Mereka Hanya Mau Berdiri Diatas Fakta Atau Realitas Dan Tuhan Menjama Thomas Tuhan Melawat Thomas Demikian Juga Tuhan Melawat Saudara-saudara Yang Berpikir Kritis Kadang-kadang Bapak Ibu Iman Percaya Seringkali Dihubungkan Dengan Sikap Nerimo Non Rasional Asal Percaya Saja Beriman Beriman Itu Dipahami Seperti Itu Sikap Menerima Asal Pakai Nama Tuhan Udah Itu Beriman Percaya Kita Sering Mendengar Kesaksian Yang Bombastis Kita Percaya Pokoknya Dia pakai Nama Tuhan Dia pakai Alkitab Kita Tidak Menggunakan Akal Kita Ada Ada Orang Yang Bersaksi Melawan Lucifer Ada Orang Yang Bersaksi Melawan Ratu Pantai Selatan Saudara Percaya Itu Yang Percaya Banyak Kira-kira Banyak Saudara Mungkin Yang Hadir Disini Juga Percaya Karena Viewernya Banyak Apakah Itu Benar Ada 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 Menyaksikan Tapi Banyak Orang Percaya Orang Kristen Maksud saya Percaya Saja Asal Bawa Nama Tuhan Yesus Kalau Thomas Tidak Mudah Percaya Bukan Pura-pura Tidak Percaya Benar-benar Tidak Percaya Sementara Banyak Orang Kristen Pura-pura Percaya Thomas Jujur Dengan Dirinya Ketika Murid-muridnya Berkata Aku Melihat Tuhan Aku Tidak Percaya Dia Bisa Saja Oh Ya Ikut-ikutan Percaya Oh Tidak Tidak Mudah Percaya Dia Jujur Dengan Dirinya Sendiri Jujur Dengan Dirinya Sendiri Tidak Ikut-ikutan Percaya Dan Namanya Ikut-ikutan Itu Tidak Baik Iman Ikut-ikutan Tidak Membuat Saudara Bertumbuh Iman Ikut-ikutan Tidak Membuat Saudara Kokoh Ketika Kita Menghadapi Berbagai Kesulitan Penderitaan Kesusahan Yang Bisa Datang Kapanpun Kedalam Hidup Saudara Dan Memang Kita Pada Umumnya Kita Memiliki Watak Membeo Tanpa Sadar Tanpa Sadar Dulu Ada Seorang Pendeta Kenapa Kalau Berdoa Selalu Di Jemaat Itu Kalau Berdoa Semua Jemaat Selalu Begini Setiap Kali Berdoa Dia Mengucapkan Kata-kata Doanya Selalu Ada Kenapa Karena Gembala Sidangnya Kalau Berdoa Itu Begitu Bunyinya Ketika Dia Berdoa Selalu Jadi Semua Jemaat Terpengaruh Dan Mereka Berpikir Itulah Cara Berdoa Yang Benar Satu Hari Ada Yang Iseng Bertanya Kenapa Pak Pendeta Kalau Pak Pendeta Berdoa Selalu Ada Pak Pendeta Lalu Pak Pendeta Itu Bilang Gue Pakai Gigi Palsu Tau Jadi Gigi Palsunya Itu Suka Longgar Ketika Dia Banyak Ngomong Begitu Ya Makin Semangat Bicara Itu Gigi Palsunya Makin Turun Jadi Jadi Harus Jadi Jadi Kenapa Jemaat Disitu Kalau Berdoa Selalu Ya Tuhan Kami Percaya Engkau Pasti Melakukan Perkara Yang Besar Dia Tau Itu Bukan Teknik Berdoa Nah Banyak Orang Membeo Ikut Ikutan Dia Pikir Itu Yang Benar Karena Pendetanya Berdoa Dengan Cara Begitu Spontan Kita Seringkali Ikut Ikutan Mudah Membeo Waktu Saya Dulu Pernah Tinggal Saya Pernah Tinggal Di Citayam Citayam Itu Dekat Atau Daerah Dekat Depok Arah Bogor Hampir Setiap Hari Saya Menggunakan KRL Kereta Api Listrik Hampir Setiap Hari Pulang Pergi Dan Pulangnya Selalu Saja Kereta Terakhir Sudah Malam Jadi Memang Penuh Agak Penuh Nah Satu Ketika Saya Duduk Sampai Di Depok Jadi Banyak Orang Yang Turun Di Depok Sudah Mulai Sepi Saya Duduk Sendiri Begini Tenang Tenang Tiba-tiba Bapak Itu Dari Arah Kiri Saya Orang-orang Berlari Berlarian Berlarian Menuju Ke Depan Spontan Bapak Ibu Begitu Saya Lihat Orang Lari Saya Lari Sampai Di Ujung Orang Tanya Sama Saya Ada Apa Pak Yang Lari Sama Saya Nanya Ada Apa Pak Saya Tanya Ada Apa Saya Juga Tahu Benar Bapak Ibu Itu Namanya Membeo Tidak Pakai Logika Tidak Berpikir Dulu Ada Apa Pokoknya Aku Menyelamatkan Diri Orang Lari Aku Lari Sebagian Besar Yang Lari Juga Tahu Ada Apa Siapa Yang Ngeprank Hari Itu Harusnya Tanya Lu Ngeprank Gue Loh Siapa Ngeprank Hari Itu Tahu Kadang-kadang Ada Orang Yang Pura-pura Tahu Padahal Tahu Apa Apa Lo Ngerti Lo Tahu Serius Serius Begitu Makin Kita Kejar Ketahuan Dia Nggak Ngerti Ya kan Nah Thomas Jujur Dengan Dirinya Dia Menolak Untuk Mengatakan Bahwa Dia Mengerti Padahal Sebenarnya Dia Tidak Mengerti Dia Menolak Untuk Percaya Karena Memang Dia Tidak Percaya Tetapi Begitu Thomas Percaya Percayanya Itu Tidak Setengah Setengah Bapak Ibu Dia Bukan Tipe Orang Membeo Ikut Ikutan Dan Alkitab Menurut Menurut Catatan Sejarah Thomas Menginjil Sampai Ke India Ke India Selatan Dan Mati Di India Bapak Ibu Apakah Tuhan Melarang Kita Berpikir Kritis Tidak Bapak Ibu Kalau Kita Juga Melihat Satu Ketika Di Dalam Alkitab Paling Tidak Ada Dua Yang Saya Mau Sampaikan Misalnya Nathaniel Kalau Kita Melihat Dalam Yohanes 1 Ad 45 Sampai 46 Ini Sikap Kritis Nathaniel Ketika Nathaniel Berkata Demikian Adakah Sesuatu Yang Baik Muncul Dari Nasaret Apakah Tuhan Marah Nathaniel Berarti Meragukan Yesus Dari Nasaret Sebagai Mesias Tuhan Tidak Marah Apakah Ada Yang Baik Ada Sesuatu Yang Baik Muncul Dari Nasaret Tuhan Tidak Marah Demikian Juga Dengan Sikap Thomas Ketika Thomas Berkata Sebelum Aku Melihat Bekas Luka Pada Tangannya Dan Mencucukkan Jariku Sekali Kali Aku Tidak Percaya Marah Tuhan Kepada Thomas Tidak Kepada Nathaniel Justru Dia Dipuji Oleh Tuhan Yesus Sebagai Seorang Israel Sejati Bahkan Thomas Diizinkan Merabah Luka Di tubuh Tuhan Yesus Tapi Tidak Jadi Begitu Tuhan Yesus Ini loh Tanganku Tidak Perlu Dirabah Thomas Sudah Percaya Karena Alkitab Mencatat Thomas Tidak Merabah Dia Langsung Luruh Hatinya Dia Langsung Mengakui Bahwa Yesus Ada Tuhan Dan Allah Memang Ada Penafsir Yang Mengatakan Di Ayat 29 Ketika Tuhan Berkata Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbahagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Ada Penafsir Yang Mengatakan Tuhan Yesus Marah Ini Kalimat Sindiran Ini Kalimat Sinismet Tuhan Oh Tidak Bapak Kalimat Kalimat Ini Juga Ditujukan Kepada Kita Ditujukan Kepada Para Murid Yang Hadir Pada Saat Itu Juga Kepada Kita Hari Ini Yang Pasti Kita Tidak Akan Pernah Diberikan Kesempatan Untuk Melihat Tangan Tuhan Yang Berlubang Paku Tuhan Ingin Kita Percaya Walaupun Tidak Melihat Tangannya Yang Berlubang Paku Thomas Diberikan Anugrah Untuk Melihat Tangan Tuhan Yesus Yang Berlubang Paku Itu Luar Biasa Karena Tuhan Mau Menyembuhkan Thomas Memulihkan Percayanya Tuhan Melayani Thomas Makanya Bapak Kita Jangan Jadi Mundur Kecewa Atau Marah Melayani Orang-orang Yang Kritis Mereka Juga Bagian Dari Penggarapan Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Mesti Sabar Kalau Tuhan Yesus Sabar Kita Juga Sabar Kalau Saya Menyatakan Hal Ini Bapak Ibu Mari Kita Mengembangkan Sikap Kritis Karena Tuhan Tidak Melarang Kita Berpikir Kritis Atau Memiliki Sikap Kritis Bahkan Tuhan Yesus Bahkan Alkitab Juga Mendorong Setiap Kita Untuk Menguji Setiap Kebenaran Tuhan Yesus Dan Alkitab Menguji Maaf Tuhan Yesus Dan Alkitab Menghendaki Kita Menguji Setiap Kebenaran Kalau Kalau Kita Membaca Di 1 Yones 4 Ad 1 Dikatakan Saudara Saudaraku Yang Kekasih Jangan Percaya Akan Setiap Roh Tetapi Ujilah Roh Roh Itu Apakah Mereka Berasal Dari Allah Sebab Banyak Nabi Nabi Palsu Yang Telah Muncul Dan Pergi Keseluruh Dunia Jangan Mudah Untuk Percaya Seperti Thomas Dia Tidak Mudah Percaya Dia Tidak Mudah Ikut Ikutan Dia Independent Tapi Begitu Dia Percaya Dia Tidak Setengah Hati Untuk Menyerahkan Hidupnya Dan Nyawanya Kepada Tuhan Bahkan Sikap Kritis Thomas Melahirkan Sebuah Pengakuan Pernyataan Yang Luar Biasa Yang Saya Sudah Katakan Tadi Thomas Melalui Bibirnya Dia Mengakui Dan Inilah Menjadi Pegangan Kita Sungguh Bahwa Yesus Kristus Itu Adalah Yahweh Sungguh Yesus Kristus Adalah Tuhan Dimana Pada Saat Itu Kurios Atau Tuhan Itu Menjadi Kepercayaan Banyak Orang Khususnya Kurios Tetapi Kalau Thomas Mengatakan Dia adalah Allah Yesus Itu Lebih Dari Kurios Yang Dipahami Oleh Orang Orang Romawi Kurios Yang Dipahami Sebagai Tuhan Tanah Orang Kaya Kaisar Roma Yesus Lebih Dari Itu Semua Yesus Itu Berkuasa Namanya Berkuasa Dialah Yahweh Thomas Orang Pertama Yang secara Tegas Dan Mengaku Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Allah Apalagi Kalau disini Ada yang Bernama Thomas Tapi Imannya Mudah Diombang Ambingkan Rubah Namanya Jangan Thomas Jadi Apa Jadi Somai Thomas Tidak Mudah Di Ombang Ambingkan Tidak Mudah Untuk Percaya Tetapi Begitu Percaya Dia Tidak Pernah Bisa Digoyahkan Seperti Hanya Thomas Iman Kita Pun Bisa Menolak Bisa Kecewa Iman Kita Bisa Kecewa Bisa Sedih Bisa Ragu Ragu Nah Hal Ini Membuat Kita Bisa Bertumbuh Tidak Bisa Bertumbuh Bahkan Tidak Yakin Akan Kehadiran Tuhan Dalam Hidup Kita Tetapi Tuhan Akan Menuntun Kita Terus Bapak Ibu Agar Mendewasa Dan Mengenal Dia Semakin Hari Pembuktian Bahwa Thomas Mengakui Kedaulatan Tuhan Bahwa Dia Tuhan Dia Yahweh Kiranya Membuat Kita Semua Tidak Menjadi Ragu Untuk Percaya Sebagaimana Pada Akhirnya Thomas Bertekuk Lutut Di Kaki Tuhan Dengan Pengakuannya Yesus Adalah Yahweh Biarlah Kita Semua Juga Dengan Mengembangkan Mengembangkan Sikap Kritis Kita Dapat Bertumbuh Sampai Pada Satu Hari Pertumbuhan Kita Tidak Bisa Digoyahkan Oleh Keadaan Oleh situasi Apapun Kita Bertekuk Dutut Dan tetap Mengaku Bahwa Dialah Tuhan Dialah Yahweh Jadi Bersikap Kritis Itu Tidak 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 Dosa Bersikap Kritis Itu Harus Bersikap Kritis Untuk Menemukan Kebenaran Dan ketika Saudara Menemukan Kebenaran Jadilah Seperti Thomas Pribadi Yang Tidak Bisa Goya Pribadi Yang Tidak Akan Bisa Goya Imannya Tidak Akan Luntur Bahkan Rela Menyerahkan Nyawanya Menjadi Alat Di Tangan Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Biar Pemusik Mempersiapkan Kita Mengangkat Lagu Tuhan Ajar Aku Mengerti Banyak Hal Yang Tidak Kita Mengerti Dapat Mengerti Dengan Mudah Biarlah Kita Datang Kepada Tuhan Kita Mencari Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Kita Mengangkat Pujian Ini Tuhan Ajar Aku Mengerti Mari Kita Berdiri Bersama Sama Sekaligus Pujian Ini Menjadi Doa Yang Kita Naikkan Kepada Tuhan Tuhan Ajar Aku Mengerti Dengan Relah Ku Menerima Kehendak Bapak Di Surga Ku Penuhi Semua Ku Akhiri Jalan Hidupku Untuk Mengikut Yesus Tuhanku Ku Hidup Hanya Mengenapkan Rencanamu Tuhan Rencanamu Tuhan Ya Tuhan Aku Percaya Ya Tuhan Aku Percaya Ya Tuhan Aku Percaya Melalui Semua Perkara Yang Kau Mengenapkan Mengenapkan Kau Mengenapkan Tuhan Ya Tuhan Tuhan Aku Percaya Ya Tuhan Aku Percaya Biar musik mengalunkan secara perlahan-lahan Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Jujur saja bahwa tidak semua dari kita Dengan rela menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan Dengan rela kita dibentuk oleh Tuhan Dengan rela kita mau memenuhi semua yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita Oleh sebab itu kita jujur Dengan jujur mengakui keadaan kita Yang belum sepenuhnya Percaya dengan sungguh Tuhan akan menolong kita Tuhan akan menuntun kita sampai Kita menjadi sosok pribadi yang tangguh yang kuat Jangan pura-pura kuat Jangan pura-pura sudah menyerahkan segenap hidupnya kepada Tuhan Pastikan Biarlah kita merenungkan Apakah aku sudah benar-benar percaya Apakah aku sudah benar-benar menyerahkan Segenap hidupku kepada Tuhan Kita yang tahu Tapi kalau belum Biarlah kita jujur Jujur menyelamatkan kita Dengan sikap jujur itu menyelamatkan kita Sehingga Tuhan Tuhan akan menyatakan kuasanya Menolong kita untuk bertumbuh Menolong kita untuk memastikan Menjadi pribadi yang kuat Pribadi yang tangguh Pribadi yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun Percayanya kita sungguh Percaya yang tidak tergoyahkan Haleluya Tuhan ajar Tuhan ajar Aku mengerti Dengan rela aku menerima Kehendak Bapak di surga Kehendak Bapak di surga Kupenuhi semua Kupenuhi semua Ya Tuhan Ku akhiri Ku akhiri Jalan hidupku Tolong kami Bapak Agar kami benar-benar mengakhiri jalan hidup kami Dan mengikut Jalanmu Bukan jalan kami sendiri Ku hidup hanya menggunakan Amin ya Tuhan Menggenapkan rencanamu Angkat hatimu Katakan Ya Tuhan Ya Tuhan Aku percaya Ya Tuhan Ya Tuhan Aku percaya Melalui semua perkara Melalui semua perkara Tuhan 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 Aku percaya Semua yang ada padaku bagi kemuliaanmu Ada padaku bagi kemuliaanmu Katakan kembali Ya Tuhan aku percaya Aku percaya Ya Tuhan aku percaya Ya Tuhan aku percaya Melalui semua perkara Kau bentuk akumu sempurna Ya Tuhan aku percaya Ya Tuhan aku percaya Semua yang ada padaku bagi kemuliaanmu Semua yang ada padaku Semua yang ada padaku Bagi kemuliaanmu Sekali lagi katakan Semua yang ada padaku Semua yang ada padaku Bagi kemuliaanmu Semua yang ada padaku Semua yang ada padaku Semua yang ada padaku Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin Silahkan duduk Silahkan duduk Bapak Ibu Sudara Sudari Dan kita akan mendengarkan Beberapa pengumuman Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Sudara Sudari Yang terpanggil untuk mendukung Pelayanan GSKI Pluit Dapat memberikan persembahan Ke rekening BCA KCU Pluit Dengan nomor 168-65-333-88 Sekali lagi 168-65-333-88 Atas nama GSKI Pluit Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile Untuk men-scan QR Code yang tampil di layar Bapak Ibu Sudara Sudari juga dapat memberikan persembahan Melalui aplikasi-aplikasi yang menerima KRIS Seperti GoPay, Dana, OVO, Okto Mobile CIMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya Dengan aplikasi-aplikasi tersebut Saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar Terima kasih atas dukungan persembahan saudara Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas dukungan Anda 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 Mari kita bangkit berdiri, kita bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita akan menaikkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalipkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak kami yang miskinah, diperguniakanlah nama-Mu. Jatanglah kerajaanku, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Kealanku, Kealanku, Lakukan kami tuntut padaku Sebagai anak kerajaan Hidup dalam pemerintahan Sebagai anak kerajaan Sebagai anak kerajaan Hidup dalam pemerintahan Sekali lagi katakan sebagai anak kerajaan Sebagai anak kerajaan Hidup dalam pemerintahan Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Atas penyertaanmu dalam ibadah ini Dari awal hingga akhirnya Kami bersyukur Atas puji-pujian yang kami naikkan Tuhan Kiranya boleh berkenan Kepadamu Dan kami bersyukur atas firman yang telah disampaikan Biarlah firman ini Sungguh-sungguh mengubah kami Bapak Kami bersyukur pula Atas persembahan yang dibawa oleh anak-anakmu Biarlah engkau berkati persembahan ini Yang akan dipergunakan Untuk kepentingan pekerjaan Tuhan Melalui gereja kami Dan Bapak Sertainlah kehidupan Anak-anakmu Dalam minggu ini Dimanapun kami berada Dalam pekerjaan usaha kami Dalam studi kami Dalam pelayanan kami Dalam keluarga kami Biarlah dalam apapun yang kami kerjakan Kami pikirkan Kami lakukan Hidup kami Boleh makin berkenan di hadapanmu Dan pada saat engkau memanggil kami pulang Engkau mendapati kami Berkenan di hadapanmu Terima kasih ya Bapak Terima kasih Kumpulkan kami kembali Dalam ibadah Raya GSK Ipluit Di minggu depan Dan sekarang ya Bapak Kami mau Mengakhiri ibadah ini Biarlah engkau Arahkan Tanganmu yang kudus Dan berkatilah kami Jemaat yang dikasih Tuhan Permata hati Tuhan Angkatlah kedua tanganmu Dan terimalah berkat dari Tuhan Turunlah cinta kasih Dari Allah Bapak di surga Rahmat dan berkat Dan anugerah dari putranya yang tunggal Gembal agung kita Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Terus beserta Dengan saudara sekalian Mulai saat ini Sampai selama-lamanya Mari sama-sama yang diberkati katakan Amin Ibadah telah selesai Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang mengikuti Di rumah Jangan lupa subscribe channel GSKI Ploid Tuhan memberkati Ibadah telah selesai Bapak Ibu yang mengikuti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.